Kita mulai pembahasan soal untuk himpunan Soal nomor 6 Ada jumlah anggota himpunan T sama dengan 12 Jumlah anggota himpunan U 21 Anggota T semuanya adalah anggota U Atau dengan kata lain T adalah himpunan bagian dari U Maka yang ditanyakan jumlah anggota himpunan T Menggunakan irisan dari U adalah berapa? Nah, kita bisa melihat bahwa di sini T sama dengan 12 U ada 21 Semua anggota U adalah anggota T Artinya, kalau kita hitung Maka tinggal 21 kurangi 12 Maka hasilnya adalah 9 Kita lanjutkan ke nomor 7 Di ketahui Di dalam sebuah kelas terdapat 23 siswa gemar pelajaran matematika 23 orang gemar matematika 17 siswa gemar pelajaran IPA 17 siswa gemar pelajaran IPA Dan 5 orang siswa gemar kedua-duanya 5 orang siswa Matematika dan IPA Gemar dua-duanya Lalu ada 7 orang siswa yang tidak gemar Lalu ada 7 orang siswa yang tidak gemar 7 orang siswa yang tidak gemar Nah, jadi kita tulis Mereka tidak suka matematika dan IPA Nah, di sini ditanyakan Berapa Jumlah siswa dalam kelas tersebut Nah Maka Kita bisa buat Diagram VEN Di sini Ini Siswa yang gemar matematika Lalu ini Siswa yang gemar IPA Diketahui di sini Bahwa yang gemar matematika dan IPA Adalah 5 orang Yang tidak gemar matematika dan IPA Ada 7 orang Yang gemar matematika Ada 23 orang Tinggal dikurangi 15 23 Kurangi 15 Adalah 18 orang Lalu Yang suka IPA 17 orang Tinggal dikurangi 5 Jadi 14 orang Yang gemar IPA saja Nah, untuk mengetahui Berapa Jumlah siswa keseluruhannya Kita tinggal jumlahkan 18 Ditambah 5 Tambah 12 Tambah 7 Ya Sama dengan 18 Tambah 5 23 Tambah 7 30 Ditambah 12 Menjadi 42 Orang Siswa Ini bisa dikatakan S Kita lanjut Ke nomor 8 Kita akan bahas Nah, disini Diketahui Hasil survei Kepada 50 Orang Jadi totalnya Ada 50 Orang Nah, dari 50 orang Ini Terdapat 19 Orang Yang suka Jenis musik Dangdut Ini Dangdut Tadi ada 19 Orang Lalu Ada 7 Ada 19 Orang 24 Orang Yang menyukai jenis musik Keroncong Keroncong 24 Orang Ya Jika 3 Orang Menyukai jenis musik Dangdut Dan Keroncong Dangdut Keroncong 3 Banyak orang Yang tidak menyukai Keduanya Nah Ditanyakan Yang tidak suka Berapa orang Yang tidak suka Dangdut Dan Keroncong Nah Dari sini Kita harus membuat Semacam Diagram Fennnya Dulu Ini Yang suka Musik Dangdut Ini Yang suka Musik Keroncong Yang suka Musik Dangdut Dan Keroncong Ada 3 Orang Lalu Yang suka Musik Dangdut Ada 19 Orang Berarti Tinggal 19 Kurangi 3 Jadi 16 Yang suka Musik Keroncong Ada 24 Yang kurangi 3 Jadi 21 Dari Sini Kita Sudah Bisa Menentukan Berapa Jumlah Orang Yang tidak Suka Musik Dangdut Dan Keroncong Tinggal Kita Jumlahkan 16 Tambah 3 Tambah 21 Sama Dengan 16 Tambah 3 Yaitu 19 Hasilnya 19 Tambah 21 Jadi 40 Orang Total Semuanya Adalah 50 Orang Tinggal Dikurangi 40 Maka 10 Orang Yang Tidak Suka Dangdut Dan Juga Tidak Suka Keroncong Kita Lanjut Ke Nomor 9 Nomor 9 Ini Diketahui Survey Kepada 55 Responden Totalnya Ada 55 Responden Ada Hasilnya Yaitu 23 Responden Gemar Minum Kopi Kopi 23 Responden Kemudian 28 Responden Gemar Minum Teh Teh Yaitu 28 Ya Kemudian Ada 11 Responden Tidak Gemar Minum Kedua Berarti Ini Yang Tidak Suka Kopi Dan Teh Yaitu Ada 11 Orang Ditanyakan Banyaknya Responden Yang Gemar Minum Kopi Dan Teh Yang Gemar Kopi Dan Teh Berapa Orang Kita Bisa Lihat Di Diagram Fan Dulu Kita Buat Diagram Fan Kita Lingkaran Saja Langsung Sekarang Ini Adalah Untuk Kopi Keseimbangan Dengan Teh Yang Tidak Gemar Kopi Dan Teh Yaitu 11 Orang Yang Gemar Kopi 23 Kita Tulis Tipis Saja Dulu Ya 23 Yang Gemar Teh Yang Saja 28 Nah Ditanyakan Kopi Dan Teh Disini Berapa Nah Kita Bisa Lihat 23 11 Dan 28 Kita Jumlahkan Saja Semuanya 23 Ditambah 28 Ditambah 11 Iya Jadi Berapa Ya 23 Tambah 11 20 Jadi 4 34 Tambah 28 12 62 Nah Respondennya 55 Tinggal dikurangi 55 62 Kurang 55 Hasilnya adalah 7 Maka Ada 7 Orang Responden Yang Gemar Kopi Dan Teh Kita Bisa Buatkan Diagram Seperti ini Kita Lanjutkan Ke Pembahasan Soal Nomor 10 Nah Disini Sebuah Kelas Terdiri Dari 38 Siswa Sebanyak 20 Siswa Mengikuti Ekstra Kurikuler Drama Drama 20 Orang Siswa 17 Siswa Mengikuti Ekstra Kurikuler Paduan Suara Paduan Suara 17 Orang Kemudian 4 Orang Siswa Tidak Mengikuti Keduanya Jadi Yang Tidak Suka Drama Paduan Suara Yaitu 4 Orang Nah Ditanyakan Berapa Orang Siswa Yang Mengikuti Ekstra Kurikuler Drama Dan Ekstra Kurikuler Paduan Suara Kita Paduan 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 Suara 17 Orang Sedangkan Totalnya 38 Kita bisa Hitung 20 Ditambah 17 Ditambah 4 Sama 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 Dengan 17 Sama 4 21 Tambah 20 Jadi 41 Sedangkan Siswanya Sendiri Ada Totalnya 38 Tidak Dikurangi 38 41 Jadi Ada Tiga Orang Tiga Orang Siswa Disini Tiga Orang Siswa Yang Menyukai Paduan Suara Dan Ekstra Kurikuler Drama Kita Bisa Buatkan Dengan Seperti Ini Terima Kasih Sudah Menyaksikan Selamat Berlatih